selamat menikmati ini untuk 3 porsi ya teman-teman yuk pertama-tama kita cuci dulu tomatnya lalu kita potong-potong ya teman-teman jangan lupa buang apanya itu upilnya tapi ada juga yang gak dibuang tapi saya gak suka saya lebih pilih dibuang bekas akar atau bekas apa tangke itulah ya teman-teman nah setelah itu kita tiriskan dulu ya teman-teman tapi jika untuk porsi banyak kalian boleh tambah tomat dan tahunya serta ikannya ya teman-teman nah sebelum dipotong tahunya saya cuci dulu teman-teman karena kita kan gak tahu debu di luar sana nah kalau masalah tahu kita potongnya gak perlu terlalu kecil ya teman-teman nanti ancur saat kita masak saya cukup bagi delapan aja satu tahu nah setelah itu kita siapkan jahe satu ruas jahe sesuai selera ya teman-teman mau ditambah banyak juga gak apa-apa itu malah baunya harum seger di sup kita ya teman-teman karena kita kan masaknya sup ikan nah setelah itu kita cuci dulu ikannya kalau ikan gak harus sama ya teman-teman kalian boleh pakai ikan yang lain lah kalau saya ini gak tahu ikan apa ini tapi enak banget loh teman-teman ikan ini saya suka banget nah ini teman-teman bahannya semua sudah siap yuk mari kita memasak ikuti terus video saya teman-teman jangan lupa subscribe like komen dan share share ke banyak teman-teman kalian ya teman-teman ke saudara atau ke siapapun lah pertama-tama kita panaskan minyak jangan terlalu banyak minyaknya cuma buat numis jahe sama ikannya ya teman-teman cukup setengah matang lah teman-teman gak perlu sampai matang lagi ini ikan kan gak bisa kering gitu soalnya ikan khusus sup lah kalau di hongkong sini kalau di indonesia sih kalau di semur juga enak kayaknya sih saya belum nyoba lain kali saya nyoba tak semur lah ya teman-teman insyaallah saya coba nah setelah setengah matang kita masukkan ke panci yang tadi saya sudah isi air dan sudah rebus airnya juga udah mendidih ya teman-teman kita masukkan yuk nah setelah itu masukkan semua semua ikan dan jahenya masak selama 15 menit ya teman-teman jangan terlalu lama karena ini kan ikan cepat cepat matang jangan cepat lembek ya nanti sarinya hilang ya teman-teman kalau terlalu lama nah setelah 15 menit kita masukkan tomat yang tadi ya teman-teman lalu kita masak selama 10 menit setelah 10 menit kita masukkan tofu tahu yang tadi kita masak juga selama 10 menit jangan terlalu lama ya teman-teman karena tomat juga kan gak boleh terlalu lama dimasak tomat dimakan mentah juga enak ya teman-teman nah ini udah matang teman-teman sudah siap dihidangkan yuk kita mencobanya terima kasih teman-teman udah selalu mengikuti video-video jube jangan lupa subscribe like komen and share ke teman-teman kalian next ikuti video jube selanjutnya terima kasih bye